Selamat sore Bapak, selamat sore teman-teman Perkenalkan nama saya Maria Yulia Teresha Prodi Sosiologi, kelas A, semester 6 Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Tentang realitas sosial keagamaan Yang dihubungkan dengan babah korona Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan Yang pertama yaitu tentang agama Agama adalah sistem kepercayaan Umat manusia kepada Tuhan yang mengasa Serta sistem atau suatu kaida Manusia dan lingkungan sekitarnya Seperti yang kita ketahui bahwa Setiap orang tentunya memiliki agama Dan agama itu bagi setiap orang Dijadikan sebagai suatu jembatan Yang dimana untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan Sehingga disini bagi manusia bahwa agama itu suatu Alat atau perantara untuk bisa menjembatani diri Dengan Tuhan Allah Dan untuk di negara kita Republik Indonesia bahwa jumlah penduduk sekarang yaitu 273 jiwa Dan dengan jumlah kepulauan yaitu 17 ribu lebih Dan memiliki agama yang sudah disahkan atau diresmikan yaitu berjumlah 6 Agama-agama yang sudah sah dan yang sudah resmi untuk di Indonesia yaitu Agama Katolik, Agama Islam, Agama Protestan, Agama Konghulcu, Hindu dan Buddha Dan untuk kita ketahui Setiap agama ini tentunya memiliki perayaan atau hari raya besar setiap tahunnya Tetapi untuk tahun ini di tahun 2020 Untuk agama Katolik, Protestan dan Agama Islam Sebentar lagi akan merayakan Merayakan Pesta Pasca begitu pula dengan agama Muslim yaitu merayakan Hari Raya Idul Fitri Untuk saat sekarang bagi umat Kristen sedang menjalankan puasa Karena seperti yang kita ketahui bahwa perayaan Pasca sudah di depan mata Begitu pula dengan yang beragama Muslim Karena sebentar lagi mereka juga akan mengadakan perayaan Hari Besar yaitu Hari Raya Idul Fitri Seperti yang kita ketahui bahwa masa Pasca dan masa Lebaran bagi umat manusia di muka bumi ini adalah suatu masa yang dimana memiliki perayaan-perayaan yang besar bagi umat yang beragama Tetapi untuk masa sekarang di tahun 2020 Seperti yang kita lihat keadaan yang tidak memungkinkan bahwa perayaan-perayaan yang dihadapi kita ke depannya tidak sesuai dengan tahun-tahun berikutnya Karena dihalangi oleh Covid-19 Pagi umat Kristiani, perayaan Pasca adalah perayaan yang sudah ada dalam kalender liturgi Dan juga di masa yang ada sekarang ini Masa Pasca itu masa kebangkitan Yesus Kristus Sehingga melibatkan perayaan Tetapi dalam perayaan-perayaan yang dilakukan ke depannya Tidak dilakukan seperti biasanya Yaitu dilakukan secara bersama-sama di tempat beribadah Seperti di gereja dan begitu pula dengan yang beragama Muslim Untuk tahun ini Baik agama Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Kongucu, dan yang lain-lainnya Perayaan-perayaan ataupun misa yang dilakukan itu dilakukan di rumah Tidak dilakukan secara bersama-sama di tempat ibadah Hal ini dikarenakan oleh adanya wabah Yaitu wabah Covid-19 Wabah ini bisa membuat manusia Bisa membuat manusia Untuk tidak melakukan aktivitas setiap hari Dan salah satu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia Yaitu beribadah Beribadah Karena yang sudah kita ketahui bahwa Sudah berapa lama kita Terutama bagi umat Katolik, Islam, Kongucu, dan Hindu-Buddha Tidak menjalankan beribadah bersama di tempat umum Pada tahun 2020 Sekarang ini Kehidupan kita umat manusia sangat-sangat tidak berjalan dengan baik Hal ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Walaupun tahun sebelumnya kita memiliki masalah-masalah yang besar Seperti banjir, longsor, tsunami Tetapi itu adalah sebagai masalah hal yang biasa bagi kita Tetapi untuk tahun ini Di tahun 2020 ini Dengan munculnya COVID-19 ini Membuat kita umat manusia merasa sedih Dan merasa sesuatu hal yang janggal di dalam hidup kita Seakan-akan kita sebagai manusia Di tahun 2020 ini Di mana tahunnya membunuh Di mana tahunnya sebuah pengalaman Atau sebuah sejarah Yang dimana suatu wabah atau suatu virus Yang membunuh manusia secara perlahan-lahan Dan kematian Maupun keadaan yang dimiliki oleh manusia sekarang ini Sangat-sangat tidak diinginkan Dan sangat-sangat merugikan bagi manusia Untuk saat sekarang Ruang gerak manusia sangat-sangat terbatas Seperti yang kita rasakan Seperti yang kita lihat Bahwa kita saja melakukan aktivitas di rumah Dan hal ini diakibatkan karena virus corona Virus corona ini adalah salah satu virus Yang bisa membahayakan dan bahkan bisa mematikan manusia secara perlahan-lahan Dan virus ini bisa dijadikan sebagai sebuah sejarah Dan juga sebagai pengalaman bagi diri kita Dan juga bagi generasi-generasi berikutnya Bahwa di mana di tahun 2020 Di mana manusia secara utuh Tidak bisa bergerak secara bebas di ruang publik Maupun diranama apa saja Karena Dan apabila kita kaitkan teori suprastruktur dengan babak corona ini Yaitu Menurut saya Dalam teori ini bahwa Semua produksi yang bersifat non-materi Yaitu berasal dari ide masyarakat Yang seperti lembaga-lembaga hukum Agama Filsafat Maupun undang-undang Dan salah satu ide-ide yang ada dalam masyarakat itu Yang kita ketahui yaitu agama Kaitkan dengan agama dan wabak corona sekarang ini Di mana corona sekarang bisa Bisa melawan Atau bisa Jika kita kaitkan antara corona dan agama sekarang Bahwa Di mana corona bisa membunuh manusia Manusia baik yang beragama maupun yang tidak beragama Untuk yang beragama Seperti yang kita rasakan Terlebih Untuk umat kristiani Karena masa sekarang Masa pasca Untuk Perayaan pasca Bagi umat kristiani Untuk saat sekarang Tidak bisa dijalankan Seperti biasanya Yaitu Beribadah bersama di gereja Dan hal ini Adalah salah satu Perang Bagi kita Yang Dilewatkan Atau melalui Babak corona ini Dan Untuk kita umat manusia Perlu kita refleksi Atau perlu kita renungkan bahwa Dengan adanya corona ini Mungkin Bagi kita ini adalah sebuah peringatan Kepada kita bahwa Kita tetap Berdoa Dan tetap Merenungkan segala Merenungkan segala Kegiatan Aktivitas kita Dalam kehidupan kita Sehari-hari Apakah Sesuai dengan Ajaran-ajaran Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Atau tidak Karena Babak corona ini Yang kita lihat Sekarang itu Dia Dia membunuh Semua Pihak Baik itu Pihak agama Hukum Maupun Dalam hal pendidikan juga Dan Salah satu Kegiatan Yang kita lakukan Untuk Bisa Mengatasi Dalam hal Babak ini Yaitu Dengan Cara Berdoa Dan juga Kita merenungkan Segala Sikap Maupun Sifat kita Yang kita lakukan Sebelum-sebelumnya Mungkin Apa yang kita lakukan Sebelumnya Tidak sesuai Dengan Apa yang Diajarkan Mungkin Itu saja Materi yang Saya sampaikan Pada kesempatan ini Terima kasih Dan Selamat Sore